Saya baru saja membeli satu buah decoder combo dan saya langsung men-tracking satelit Asia Sat 9 menggunakan piring Astro dengan ukuran 65 cm untuk mendapat siaran My TV melalui satelit. Terima kasih telah menonton! Dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya di channel ini, tentunya di channel Gager263. Untuk informasi yang akan saya kemukakan di sini, itu adalah decoder My TV Combo. Kalau yang baru saja saya mengetahui cara pengaktifan dengan sangat mudah dan sangat aman sekali, maka saya akan coba membeli satu buah decoder My TV Combo. Beberapa waktu yang lalu dan kali ini saya akan coba men-tracking satelit Asia Sat 9 untuk mendapatkan siaran My TV melalui decoder Combo ini. Dan untuk sahabat ketahui bahwa decoder yang baru saja saya beli di Shopee itu belum diaktifkan. Maka dengan ini saya akan menunjukkan sedikit cara bagaimana bisa ya kita menggunakan decoder Combo yang belum diaktifkan. Oke, sedikit saya menceritakan pengalaman saya, saya sudah membeli decoder My TV Combo ini sudah lima, namun semuanya pada akhirnya tidak dapat digunakan. Apabila decoder yang sudah saya beli itu sudah diaktifkan dari seller atau penjual di Shopee. Saya pakai ada beberapa bulan, tapi setelah saya melakukan reset back to factory atau saya mengemas kini kembali ke pengaturan kilang, maka saya selalu gagal karena decoder-decoder Combo yang saya beli di Shopee itu ternyata terdaftar atas nama orang lain. Sehingga ketika decoder yang saya beli itu saya melakukan reset back dan ianya gagal, maka saya harus menghubungi pihak saluran My TV di My TV Broadcasting Service Center bagian hitbat pelanggan. Saya menyatakan masalah decoder saya seperti ini, maka mereka akan minta nama lengkap pengguna, alamat rumah, nomor handphone, nomor kad pengenalan. Pada saat saya kemukakan identitas diri yang mereka minta, ternyata mereka tidak dapat membantu saya untuk membuka kembali decoder yang saya maksudkan. Karena mereka menemukan decoder yang dengan serial number atau kepemilikan itu bukan atas nama saya, maka decoder itu tidak dapat dibuka. Oke, jadi setelah saya mempelajari sistemnya, saya sudah tahu ya sedikit banyak tentang penggunaan decoder My TV Combo ini seharusnya atas daftar nama kita sendiri baru kita bisa menggunakan dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau kita beli decoder yang sudah aktif, lalu nanti decodernya bermasalah, misalnya hilang siaran dan kita sudah berani mengotak-ngatik di factory setting, maka biasanya decoder itu bermasalah. Oke, jadi kemarin saya mencari informasi melalui Shopee, saya menemukan ternyata decoder yang baru, yaitu decoder Mbox My TV Combo, itu kalau kita membelinya, nanti akan kita aktifkan kemudian dengan menggunakan identitas diri kita sendiri. Maka saya berani membeli satu buah decoder Combo yang saat ini saya gunakan, belum diaktifkan. Karena saya menanya kepada penjualnya, katanya setelah menerima decoder ini baru hubungi penjualnya dan dia akan melakukan aktif fasi dengan cukup membayar RM 20 ringgit Malaysia. Jadi ya ini sangat gampang ya, sobat. Karena untuk Mbox My TV Activation Service for Error Irdeto Security ini, sangat mudah kita temukan di Shopee. Apalagi kita beli langsung pada penjual decoder ini, maka ianya sangat mudah sekali. Karena seller atau penjual ini akan membantu kita melakukan pengaktifan. Atau kita bisa beli di lain penjual, seperti cukup kita mencari Mbox My TV Combo Activation Service for Error Irdeto Security. Jadi kita sudah membayar RM 20 ringgit, lalu kita mengirim bukti pembayaran kepada penjual tersebut. Lalu penjual ini cukup hanya meminta nama lengkap pengguna, nomor handphone, nomor kartu pengenalan, alamat rumah, dan juga kalau bisa email juga bisa diberikan. Serta nomor serial yang tercantum pada decoder box yang kita beli. Dan saya juga meraguinya, maka saya sebelum melakukan pembelian Activation Service for Error Irdeto Security ini, saya coba menghubungi toll free call di 1781.67.27. Ternyata mereka menyuruh saya untuk menghubungi seller. Jadi saya sangat yakin dan saya langsung menghubungi seller. Lalu seller meminta saya untuk mengemukakan identitas diri, seperti saya sebutkan tadi. Nah, dalam masa jangka waktu 24 jam, decoder ini sudah bisa saya gunakan untuk menonton siaran My TV melalui satelit. Jadi untuk cara pemasangan satelit juga sangat mudah sekali karena cukup kita men-tracking satelit Asia S9 yang arahnya menghala ke arah timur pada garis bujur 122 derajat bujur timur. Dan ia sangat mudah kita men-trackingnya karena asimut kedudukan piring itu di sekitar 83,5 derajat. Jadi ianya sangat gampang dan untuk LNB holdernya kita arahkan pada putaran jam sekitar jam 6 ke jam 7 atau jam 5 ke jam 6. Sangat gampang bukan? Dan seperti sahabat lihat di layar kaca TV saat ini, setelah saya melakukan pen-trackingan, dan hasilnya juga sangat luar biasa dengan intensitas sinyal sekitar 60-an persen dan sinyal kualitas itu berada pada 100%. Jadi ini sangat bagus ya, berbanding di tahun-tahun kemarin sejak My TV atau decoder My TV Combo diperkenalkan, selalunya banyak masalah ya, kalau memang decoder tersebut tidak terdaftar atas nama kita sendiri. Dan kali ini saya melakukannya dengan mengaktifkan di inbox My TV Service Center itu menggunakan nama dan alamat serta nomor kart pengenalan sendiri, maka ia dengan sangat mudah dibuka. Dan siaran My TV bisa kita dapat melalui satelit ini sebanyak 17 siaran TV dan 12 saluran radio. Sama seperti kita menggunakan antena TV digital. Seperti itu informasinya. Jadi ianya sangat gampang, kalau memang pada waktu-waktu yang akan datang decoder kita, kalau hilang siaran juga, kita masih bisa mempunyai solusi untuk mengaktifkan kembali dengan cara seperti ini. Dan setelah saya melakukan aktifasi melalui seller yang menjual decoder ini, dalam jangka waktu 1x24 jam, decoder ini sudah bisa menayangkan siaran-siaran yang ditayangkan di saluran My TV melalui satelit. Seperti itu guys. Jadi saya mohon bagi teman-teman yang mau membeli decoder ke depannya itu, kalau boleh, beli decoder yang belum diaktifkan, biar nanti kita bisa aktifkan sendiri. Kalau kita tidak punya dokumen untuk melakukan aktifasi juga, kita bisa minta kepada teman-teman yang lain atau tetangga kita. Seperti itu guys. Dengan demikian, video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya di channel ini. Tentunya di channel Gager263. Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya, Gager263. Sampai ketemu lagi di next video. See you there. Sampai jumpa.